Kolesterol tinggi, sekarang tidak lagi. Minum Nutrif Benekol 2 kali sehari. Plansanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Ketua Panitia Seleksi, sampai sekarang, Pak, sisa dua hari yang daftar masih lumayan banyak atau sepi peminat? Nah, pengalaman dulu memang tidak terlalu banyak yang daftar. Oleh karena itu, kita harapkan dua hari ini masih banyak juga pendaftar yang datang. Kalau kita lihat tadi pagi, saya dapat informasi masih delapan. Tapi waktu menuju ke sini tadi, di mobil sudah dilaporkan 18. Jadi sejauh ini 18? Iya. Memang ada persoalan di dalam seleksi hakim ini, karena slotnya hanya satu. Tapi meskipun hanya satu, kita kemudian juga mengharapkan bahwa jangan dilihat bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan. Pak Mahfud MD, saya tahu Anda baru sekali, satu periode. Jadi sesungguhnya Anda punya kesempatan untuk mendaftar kalau Anda masih mau menjadi hakim MK. Masih maukah Mahfud MD? Tidaklah. Tidak mau mendaftar lagi? Seperti hakim yang sudah-sudah. Tapi saya katakan saya berhenti saja dan waktu itu saya ya selesai satu periode. Minta berhenti. Tidak ingin memperpanjang. Dan tidak tertarik untuk masuk lagi? Tidak tertarik untuk masuk lagi. Kan banyak generasi muda ya yang menurut saya itu layak. Yang jauh lebih muda dari saya. Agar sirkulasinya itu berjalan baik ke pemimpinan di MK. Menurut saya itu saja. Saya punya beberapa nama tapi saya tidak tahu apa tertarik apa umurnya sudah sampai. Kalau aktivis yang agak enerjik itu misalnya Bivitri, ada Dene Indrayana, ada Revli Harun, ada Zainal Arifian Hussein. Saya amati ini pengamat MK dan orangnya baik-baik. Saya kenal lama dengan mereka. Mungkin akan banyak terhalang. Mudah-mudahan mereka mendaftarlah. Terserang saja dengan kejadian yang menimpa Akil Mukhtar lalu kemudian Patria Sakbar. Tentu kan orang ngeri-ngeri sedap juga mau jadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Nah karena itu menurut saya memang kalau nanti Panitia melihat. Tapi tentu saja harus dihindari. Jangan seolah-olah ada diskriminasi. Ya kenapa kami tidak dipanggil, yang itu dipanggil. Sehingga kemudian bisa memenuhi harapan publik. Sehingga kemudian kekhawatiran publik bahwa nanti Hakim ini sama saja itu kan nanti menimbulkan apatisme publik. Nah itu bahaya menurut saya. Jangan sampai kemudian publik menilai bahwa ini seleksi nanti juga tidak akan memberikan dampak yang misalnya positif. Tapi kan kita harus menjawab apatisme publik itu dengan berusaha untuk mencari figur-figur yang kita nilai punya integritas untuk kemudian mengisi kursi Mahkamah Konstitusi yang ditinggali oleh Pak Patria Sakbar. Bagi kami sendiri bukan persoalan banyak-banyakan orang yang daftar. Tapi bagaimana mengajak mereka-mereka yang punya figur negarawan, punya kemampuan soal tata negara dan kemudian berintegritas dan tidak tercelak itu yang harusnya mendaftar. Stoknya banyak tidak sih? Negarawan, integritas, tidak tercelak, pemahaman hukum. Stoknya banyak tapi di bawah umur. Pak Mahfud ketika itu saya ingat Anda bahkan sempat mengatakan Patrialis hanya jadi permainan, Patrialis jadi Hakim MK permainan politik. Iya. Jadi memang sejak awal baunya sudah tidak enak ini? Iya, iya. Sejak awal. Dan waktu itu saya sempat protes juga. Tapi saya sudah di luar waktu itu ya. Saya sampai nulis di Harian Kompas waktu itu. Tidak benar itu cara pemengangkatan yang seperti itu. Apakah Anda memang sadar sepenuhnya Bang Nasir? Sulit untuk kita berharap pada politisi bisa menjadi Hakim yang tanpa embel-embel kepentingan tertentu? Ya memang tidak semua politisi seperti itu. Pak Mahfud MD sudah membuktikan. Dan artinya sosok negarawan sudah disandang oleh beliau. Selamat di Mahkamah Kodistitusi. Dua hakim yang tertangkap tangan suap, dua-duanya orang parpol. Iya, bentar. Pak Mahfud juga orang parpol. Pak Hamdan juga orang parpol. Pak Patrialis, Pak Akhil orang parpol. Jadi itu bukan parpolnya menurut saya, tapi memang kepribadiannya itu mempengaruhi. Tapi lebih rawan itu Anda akui kan? Saya akui bahwa memang itu sangat rawan. Yang pasti begini, kasus Patrialis Akbar Akhil Mukhtar ini membuat orang menjadi traumatik gitu. Kalau mengusung politisi nanti kejadiannya kayak dua orang ini. Walaupun mungkin bisa dikatakan 50-50. Ada dua orang politisi baik, ada orang politisi yang buruk gitu ya. Di luar itu kan fenomena banyaknya politisi yang terjerat kasus korupsi. Yang ditangani oleh KPK. Saya mencatat paling tidak sedikit ada 60 politisi yang terjerat dalam kasus korupsi. Nah orang akan khawatir kalau politisi masuk ya kalau enggak tabiat dia jelek gitu ya. Kalau enggak ada bargaining politik nih menjelang pilka, ada pilpres dan itu posisi sangat rentang. Kalau di DPR sejak awal sudah sering terjadi tawar-menawar begitu di antara para fraksi. Betul? Yalah saya orang dalam DPR dulu tahu lah tawar-menawar. Tawar-menawar. Jadi di bawah alam sadar Anda dan teman-teman pansel. Apakah memang tahu atau memang sudah merencanakan untuk yang sekarang yaudahlah tidak usah politisi? Itu belum ada kesepakatan buat kita karena kita belum pernah. Kalau Anda pasti, kalau bukan kesepakatan Anda pribadi? Anda baiknya dipertimbangkan. Dipertimbangkan? Kecuali ada seorang yang istimewa, tapi figur itu kan sangat-sangat langka. Jadi kecuali politisi yang sangat istimewa, Anda pribadi akan prefer di luar politisi? Itu yang saya harapkan.